Intro 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 Terima kasih. Kondisi global. Jadi perubahan-perubahan yang ada di dunia itu harus kita antisipasi. Nah ASEAN sebagai bagian atau aktor dunia itu harus bisa secara fleksibel melihat peluang dan tantangan. Tantangan-tantangan yang ada sekarang ini kan dari dua polar yang ada atau bipolar kemudian menjadi multipolar. Kemudian tadinya kita yang sebagai tempat orang mengirimkan seluruh barang mungkin sekarang ini kita harus lebih bisa mengirimkan barang. Dari kita negara yang selalu didatangi orang untuk bekerja dengan bermacam modus seperti untuk membangun. Sekarang orang-orang Indonesia yang sudah pintar pergi ke luar negeri. Nah itu adalah latar belakangnya. Terus ya ini Pak berubah soalan tentang terorisme. Tentang narkotika jatah lintas di daerah ini tadi. Sebuah biasa. Kalau terorisme mungkin nanti bisa dijelaskan ya secara gamblang oleh Direktur Politi dan Kamanan. Tetapi untuk lintas batas memang pemerintah Indonesia di dalam konteks ASEAN melakukan pembahasan. Bagaimana kita melindungi masyarakat Indonesia menjadi korban. Trafficking. Nah isu perlindungan terhadap wanita yang tadinya ingin bekerja di luar negeri kemudian justru ditraffik untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka harapkan. Ya misalnya dari Indonesia mereka diiming-imingi untuk bekerja sebagai misalnya sekretaris atau bekerja di perusahaan multinational companies. Ternyata di sana mereka ditraffik justru untuk sebagai pekerja seksual misalnya ya. Nah itu ada kesepakatan sebenarnya dalam konteks ASEAN bagaimana kita menghambat ya supaya mereka itu tidak menjadi korban. Kemudian bagaimana kita memproteksi supaya pada saat mereka berada di luar negeri mereka tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Nah kemudian juga dikaitan dengan ini ada masalah narkotika. Narkotika itu juga merupakan masalah yang sangat mendasar di ASEAN. Kenapa? Karena Indonesia sebagai salah satu kor atau negara utama di ASEAN itu menjadi tujuan. Bapak Presiden dalam banyak kesempatan, Ibu-Ibu Menteri juga dalam berbagai kesempatan, dan bahkan Menteri dalam Kabinet selalu mengingatkan bahwa Indonesia itu satu harinya kurang lebih 40-50 orang yang menjadi korban. Bayangkan kenapa kita menjadi destinasi. Karena kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara ASEAN itu yang sangat kuat. Artinya orang punya uang untuk belanja, untuk membeli hal-hal seperti itu. Nah Indonesia sebaiknya di dalam negeri bisa mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri? Mental masyarakat harus lebih kuat. Kemudian kondisi sosial itu harus makin baik. Artinya kalau orang itu jarang yang frustasi, tentu akan jarang lari ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian masyarakat-masyarakat yang dalam keadaan goyang itu harus ada shelter-nya. Saya yakin betul pemerintah Indonesia itu sangat pincah. Dan Kementerian Sosial dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan banyak hal yang kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Tetapi karena kemampuan ekonomi yang tinggi, daya beli masyarakat dengan uang yang ada, ini tetap menjadi tempat orang datang untuk jualan. Jadi destinasi. Tetapi kita harus bersyukur ya pemerintah kita itu secara konsisten. Dan Bapak Presiden sekarang ini mengharapkan supaya kita bisa mengadres permasalahan ini secara komprehensif. Kalau kita ditanya mengenai seberapa penting, ASEAN itu sebenarnya merupakan organisasi regional satu-satunya yang dianggap paling berhasil. Saya tidak akan membandingkan dengan yang lain dulu. Tetapi kenapa berhasil? Mungkin karena kita itu berangkat dari upaya konsensus. Mekanisme pengambilan keputusan itu tidak berdasarkan karena Indonesia besar, semua harus mengikuti Indonesia. Karena kondisi ekonomi atau keuangan yang paling kuat itu adalah misalnya Singapura, jadi semua harus mengikuti Singapura. karena lahan misalnya pertanian itu di Malaysia dan Indonesia itu besar, semua harus mengikuti Malaysia itu tidak. Tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Jadi kalau ada kepentingan bersama yang disetujui bersama oleh negara ASEAN, kita bisa maju. Dan kita melakukan itu secara konsensus. Jadi tidak berdasarkan satu negara atau negara tertentu yang memiliki kekuatan. Itu yang membuat ASEAN berhasil. Nah mungkin, mungkin di regional yang lain tidak seperti itu. Tapi saya tidak akan mengkritisi itu. Tetapi saya yakin ini adalah bentuk kerjasama regional yang ideal. Isu itu yang penting. Itu yang harus kita merasakan. Nah sekarang kalau kita mau membandingkan dengan European Union, di dalam konteks European Union, mereka itu berharap kedaulatan negara itu diberikan kepada organisasi yang ada. Sementara di ASEAN enggak? Saya selalu membandingkan kalau di European Union itu ada 23 telur, itu di-smash. atau dibikin, apa namanya, scramble egg, dibikin telur dadar, di dadar habis itu. Karena, apa, BACUKainya disatukan, ya, parlemennya juga disatukan, seluruh ketentuan peraturan itu diselaraskan. Ya, ASEAN tidak. Sepuluh negara di ASEAN itu tetap berdaulat sofrin terhadap masing-masing negara tersebut. Indonesia tidak kemudian mencampur adukan peraturan perundangan kita dengan peraturan perundangan yang lain. Yang kita lakukan adalah bagaimana mencapai satu kesepakatan pada taraf-taraf tertentu, ya, supaya kita bisa berdagang dengan baik, supaya kita bisa melakukan kegiatan sosial dengan baik, supaya kita bisa promosi para wisita kita dengan baik. Jadi, tidak kita satukan, ya, ketentuan perundangan kita. Saya ambil contoh, misalnya, dalam upaya kita meng-address permasalahan misalnya perdagangan. Kan ada tarifnya. Ya, tarif kita sesuaikan. Ya, kalau kita sudah cukup, sudah mampu 0%, ya, 0%-kan saja semua. Ya kan? Tanpa ada pemaksaan. Tanpa ada pemaksaan. Nah, kemudian saya ambil contoh, masalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja ini merupakan suatu proses yang harus kita jalanin secara panjang. Dan harus kita lakukan harmonisasi secara jelas. Indonesia sebagai negara yang mengirimkan tenaga kerja dan juga menerima tenaga kerja berharap supaya perlindungan terhadap mereka ada. Perlindungan yang diberikan kepada orang asing yang ada di Indonesia paling tidak sama terhadap orang Indonesia yang ada di negara yang lain. Ya kan? Nah, itu kita lakukan. Nah, itu yang merupakan hal-hal yang membedakan kita dengan European Union. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.